Sebuah minibus mengangkut 12 jerikan BBM bersubsidi jenis Pertalet hangus terbakar di jalanan kota Jambi, sopir mobil tersebut melarikan diri. Kepala damkar kota Jambi, Mustari Al-Avandi, mengatakan bahwa BBM jenis Pertalet itu berhasil diamankan sebanyak 6 jerikan saja, sedangkan 6 jerikan lainnya hangus terbakar. Mobil itu awalnya mengeluarkan api dari pintu bagian belakang. Sopir pengangkut BBM itu juga sempat panit, kemudian juga menabrak warung pedagan di tepi jalan. Mobil itu berhasil dipadamkan dengan memakan waktu 35 menit. Petugas damkar juga telah menyerahkan kasus terbakarnya mobil tersebut ke pihak kepolisian untuk menyelidiki terkait mengangkut BBM subsidi itu. Polisi juga sudah mengamankan 6 jerikan berisi BBM Pertalet tersebut buat dijadikan alat bukti dan pengembangan lebih lanjut. Saat ini kami dari petugas pemadam kebakaran menyerahkan kasus kebakaran mobil ini ke pihak polisi. Kami juga belum bisa menyimpulkan apakah ini masuk dalam kategori penimbun BBM subsidi atau bagaimana karena polisi yang akan menindak lanjutinya sebut mustari.